Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari parung youtuber terdua di semesta Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Hari ini kita belajar ya Sama tempo.co Rubriknya bocor alus Judulnya Intervensi Jokowi mencegah hak angket Dan menyelamatkan Prabowo Gibran Titik 2 Bocor alus politik Berapa yang nonton? Yang nonton 1,1 juta viewers Dua hari yang lalu Saya udah lihat dua hari yang lalu Lihat judulnya tapi belum lihat isinya Kita lihat isinya Ini namanya kalau gak salah Rika apa ya Uncle Ada gak ya yang pake ini rambut-rambut putih Di cepol ini ya Kayak kamer ini Iya yang paling berkarakter uncle kita ini Oke main apa kita? Nari apa C? Apa ya yang lagi panas Setelah pemungutan suara selesai Kecurangan juga sudah kita bahas Dan ini rasa-rasa Kecurangan yang dianggap sebagai apa Kita lesu Olah-olah karena Apa Prabowo Gibran menang Terus kita Intervensi Jokowi menyelamatkan Prabowo Gibran Menjadi lesu Padahal kita lagi kecapean aja Waktu itu sebenarnya Dari pagi sampai malam Dan perlu menjawab juga Pram Kemarin banyak juga yang menanyakan Kenapa Sabtu gak Taya Gak tayang Berarti gak nonton dia Berarti untuk mereka yang gak nonton live hari Rabu Itu mereka bertanya-tanya Ini kemana nih bocor halus Sabtu gak tayang Teman-teman banyak yang WA juga Gue Eh kok kalian gak ada hari Sabtu Nah berarti kalian gak nonton nih Waktu live hari Rabu Oke jadi main apa? Ya Angket ya Kayaknya lagi rambut Dan juga Apa namanya Pemerintahannya Prabowo nanti akan seperti apa nih Oke ini udah mulai gudah-gudah ya Cik ya? Sudah mulai Bagi-bagi Karena Iya panjang banget sih 9 bulan ya Betul Apa namanya 8-9 bulan lah Sampai 20 Oktober 20 Oktober ya 20 Oktober Panjang banget nih Panjang-panjang Jangan sesuatu bisa terjadi Iya Dan ini ada yang Sudah beriak-riak ketika Surya Polo ketemu dengan Jakowi Aduh Banyak yang bawel ya Sudah ini Wah Nasudum kalau masuk nanti dapet kursi berapa Gitu lah Kok gue gak diajak Ada aja itu Iya Ya gitu ceritakan dulu ya Oke Dari Itu kan dia ngasih informasi Ngasih warning ya Jokowi harus melakukan tindakan segera waktu ketemu Makan malam sama Jokowi itu Suri Apalo Sudah itu dia ngasih ini kan warning Keadaan sedang tidak baik-baik saja Lampu kuning Jadi Jokowi sebagai presiden harus melakukan tindakan sesuatu Tampaknya konteksnya bukan untuk tawar-menawar ini ya Dapat kursi berapa Tapi justru memberikan satu peringatan Langsung Harus bertindak segera Kondisi menurut insting dari insting politik yang tajam dan matang dari Suri Apalo Seorang politisi Kawakan Yang sudah lama malah melintang di dunia politik Dia melihat ada sesuatu yang bisa lebih besar Buruknya kalo gak dicegah sejak sekarang ya Terul mafasid muqodamun ala jalbil masoleh Mencegah yang Mufsadat itu harus Mencegah keburukan yang lebih besar itu harus diprioritaskan dari Mengambil manfaat pada saat-saat sekarang Itu kaedah usulnya dari para ulama-ulama kita ya Oke jadi pertemuan Jokowi dan Surya Paloh Ini terjadi ketika hari minggu Beberapa hari setelah pencoblosan Surya Paloh ketika itu dengan orang-orang dekatnya sedang berlibur di pulau Pulau pribadinya dia ya di Pulau Seribu Tiba-tiba ada telepon masuk dari seseorang dari istana Siapa itu? Batik nolah Seorang protokolnya Mantan rekor juga Kawan dari Kang ya Ya intinya Telepon itu meminta Surya Paloh untuk datang ke istana Hari itu juga Jadi telepon itu kan datangnya sore kan Sekitar jam 3, setengah 4 Begitu Kemudian Surya Paloh datang ke istana sekitar jam 6 sore Naik heli dari pulau Jadi heli itu sudah standby di pulau seribu gitu Kang Prang Lalu naik heli Turunlah di salah satu helipad ya Di hotel di Jakarta Pusat Kemudian Surya Paloh ke istana gitu Naik Ini yang menarik dari Bocor Alusta Dia bisa Bisa melakukan investigasi sampai detail Berarti dia Ketemu dengan orang yang paling dekat dengan Surya Paloh Dan mengetahui kronologi Undangan dari Siapa itu? Jokowi ya Berarti dia punya ada narasumber yang dipelihara oleh Bocor Alus yang kita gak bisa akses Atau wartawan Wartawan reporter senior Reporter union Gak bisa mengakses Kecuali memang Itu hanya diberikan Apa namanya Hak eksklusif itu Kepada Kepada seperti Tempo Yang kredibilitasnya itu tinggi Dan itu yang membuat Bocor Alus itu Leading sekarang Dalam sebuah podcast Berita di seluruh media di Indonesia Mobil ya Naik mobil yang tidak biasa dia gunakan sehari-hari Nah kemudian Ada pertemuan sekitar satu jam Sambil makan bakso Makan malam bakso Berarti ini juga ya kode ya Sebelumnya kan diajak makan bakso juga Terus sekarang juga Surya Paloh diajak makan bakso Kan Kedikan Prabowo juga makan bakso ya Nah dalam pertemuan itu Kemudian Surya Paloh Ditanyalah oleh Jokowi ya Atau Jokowi memberikan Semacam Apa ya namanya Masukan Masukan itu Kok bisa tahu ya Berarti Kalau pertemuan mereka itu berdua Jokowi dan Surya Paloh Gak ada orang ketiga Dan si Rika atau Tempo ini Tahu detail yang dipertemuan itu Berarti Surya Paloh yang cerita langsung ke Wartawan Tempo Sambil Memberikan satu Satu Bukan peringatan Satu Wanti-wanti Nara sumber Jangan diungkapkan Berarti itu eksklusif Satu Akurat Tapi Nah sumbernya Tidak diungkapkan Berdasarkan permintaan Sinara sumber itu sendiri Kalau pertemuannya itu Hanya berdua Maghrib itu Hari Minggu Tanggal Empat hari Hari Pencopleskanan Rebu Kemis Jumat Sabtu Minggu Jadi Empat hari Tambah 14 Tanggal 18 Februari Pekabari Seperti Ketika Jokowi Memerintah 2019 Itu kan Partai-partai politik Digandeng Semua Nah Ini untuk Ahad 18 Februari Loh coba Tempo aja Ngomongnya pakai Bukan Minggu Ahad Itu tadi Keberlanjutan Dan untuk Kebaikan Keduanya Bicara Untuk menghadapi Berbeda tantangan Global Termasuk Hal-hal Yang terkait Dengan dinamika Politik Dan pemilu Kata Ari Melalui Aplikasi Whatsapp Berarti Dia ikut ya Ikut dalam Pertemuan itu ya Semuanya Itu Surya Palo Sebelumnya Sudah Di Tanda kutif Dikunci lah Sama Orang-orang Nasdem Dan di Koalisi 01 ya Lalu Bagaimanapun Jangan sampai Nyeberang lah ya Ya Paling tidak sampai Oktober Sikap Apa 01 tetap Dalam posisi Melawan Melawan melalui Hanket Dan Kecurangan-kecurangan Itu dibawa ke MK Nah kemudian Disampaikan lah Surya Palo Hasil Dari Pembicaraan Dengan Koalisi 01 itu Kepada Jokowi Kepada Jokowi Bahwa Sikap 01 seperti ini Sikap 01 seperti ini Nah kemudian Kenapa kok harus diungkapkan ke Jokowi Sikap Politik dari 01 Berdasarkan Apa Kesepakatan internal 01 Kok harus diungkapkan ke Jokowi Apakah Merespon permintaan Jokowi Yang gak bisa diterima Untuk bergabungnya Kan itu tawaran Jokowi itu Supaya bergabung kan Nasdem itu Dalam pemerintahan baru Setelah 20 Oktober Tetapi Jokowi Nasdem bilang Dia mengemukakan Pandangan teman-temannya Supaya Sampai 20 Oktober itu Posisi sikapnya Adalah melawan Atau Mempersoalkan Kecurangan-kecurangan Pemilu yang terjadi Kemarin Pertanyaan kita Kenapa kok diungkapkan Ataukah Sengaja diungkapkan Supaya Memperjelas Posisi politik Dan melarik garis batas Antara Antara Saya dan Anda Atau Kita dan Apa Anda dan kami Berbeda gitu loh Maksudnya Ngerti gak sih Pak Surya Paloh juga Selain ngomongin Soal koalisi itu Surya Paloh juga Bertanya kepada Jokowi tentang Partai Golkar Kenapa Partai Golkar Karena Partai Golkar ini Ternyata Kenaikan suaranya kan Besar ya Ibram Menurut Hasil hitung cepat Sejauh ini Posisi kedua ya Posisi kedua 14-15% PDIP PDIP yang jebluk 16 ya Betul Dan itu banyak Menggerus ternyata Menggerus suara-suara Calek dan Partai Di Koalisi-koalisi Dan di Partai di koalisi lain Wah Ini menarik nih Menarik ya Soal Golkar ini Mau kita bahas sekarang Atau nanti Nanti dulu Gue kayaknya juga Dengar informasi nih Ada yang ingin Mencapluk Golkar Menjadi ketua Jadi siapa itu Nanti kita bahas Di belakang Ya tapi menarik Karena Apa Surya Paloh Menjadi sangat wajar Curhat soal Suara Nasdem Karena Mereka kan Sejak awal Adalah partai Yang pertama kali nih Mengumumkan Capresnya Ya Anis Begitu kan Dan pada waktu itu Berbagai survei Dan Termasuk analisis kita Beberapa kali dalam episode itu Hotel effect Atau efek ekor jas Dari pencalonan Anis Itu pasti akan ke Nasdem Gitu kan Ya kan Tapi ternyata setelah Pemilihan 14 Februari lalu Ya Suaranya Begitu Gitu Tidak sebanyak PKP PKP justru naik Besar ya Drastis Lumayan lah ya Lumayan Dan menjadi posisinya keempat sekarang Jadi memang targetnya Cak Imin ini berhasil ya Satu nongol dulu Di kotak suara Ketak suara Ketak suara Kedua Dengan begitu Suara partainya naik Cak Imin It's your time Nalakata Husein Emang anda itu Kancil sejati Top Eh baru kita harus menguji dong Iya kan Bener Kancil sejati Iya 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 dia Cak Imin itu politisi Kawakan Hampir 25 tahun Dia bisa menggenggam PKP Dengan menyingkirkan Lawan-lawan politiknya Yaitu para Gus Durian Atau 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 apalah Saya gak Terlalu Terlalu ini Atau orang-orang yang Berafiliasi Ke pengurus pesan NU Seperti Gengnya Yahya Stakuf Atau Apa Yahya Stakuf Atau Yakut Atau Gusipul Atau Yeni Wahid Itu berhasil disingkirkan Oleh siapa Oleh Cak Imin itu Berarti menurutnya Cak Imin itu Sangat piawai Dalam politik Praktis Dan dia Berhasil Bertahta Di puncak Bukan di puncak Klasemen Di puncak Tahta Kepunggeran PKB Sebagai ketua umum Itu hampir 25 tahun Luar biasa Tak ada Satupun ketua umum Yang berhasil Bertahan Selama itu Kecuali Cak Imin Luar biasa Tampil gitu Ada soalnya Yang pengen tampil juga Di surat-surat Tapi gagal Siapakah itu Itu yang mau ngasih Yang sudah ngasih bunga Bunganya salah lagi Bunganya salah lagi Sompok Atau Edisi Edisi BAP Sebelum-sebelumnya Oke Kita udah ngelantur Mana Mungkin lanjut lagi Itu setelah Apa pertanyaannya Sudah ngertanya Oke Itu kan tadi pertemuan ya Ya Atur-atur At posisi Naskem tadi Berarti Tidak ada Hasil apapun Dalam pertemuan itu Ya jadi pertemuan Suryapaloh dan Jokowi Itu Tanggal 18 Dengan pernyataan Suryapaloh Bahwa kami menunggu Rekapitulasi Hasil Dari KPU Gitu ya Dan Sebelumnya juga Suryapaloh kan Sudah bertemu Anis Begitu ya Dan Anggota-anggota Koalisi yang lain Dan menyatakan Akan mengawal Hak anget Atau Apapun keputusan koalisi Sampai Oktober nanti Nah sebetulnya Jembatan Jokowi Terhadap Suryapaloh ini kan Backgroundnya Dari tanggal 14 Malam Ketika pencoblosan ya Jokowi mengundang lah Prabowo Gibran Kemudian Ada satu lagi Pratikno Gitu ya Yang saat itu juga Setelah acara di Istora ya Karena kan mereka Melakukan selebrasi kan Di Istora gitu Itu pertemuan kedua Itu pertemuan kedua hari itu kan Hari itu pertemuan kedua Dengan Prabowo Karena yang paginya Betul Sorry setelah penghitungan suara Mulai week count itu kan Prabowo ketemu juga dengan Jokowi kan Betul Jokowi memanggil Jokowi memanggil Prabowo ya Sore hari Nah malamnya setelah Hajatan di Istora Kemudian Jokowi memanggil Untuk yang kedua kalinya Oke Waktu itu adalah Baru saja selesai pemungutan suara Dan juga kemudian Ada Quick count Dan setelah itu Prabowo dipanggil Dan Yang informasi yang gue dapetin adalah Bahwa Prabowo ini diminta untuk Mengamankan Mengamankan Sampai Sampai KPU mengumumkan Hasil Apa namanya Rekapitulasi suara nasional ya Nah kenapa kemudian harus diamankan Dari awal Nah Kenapa Tidak larut dalam kemenangan dulu ya Tapi kok mengamankan Karena ada kekhawatiran Pram Nah ini kan suara 01 dan 03 ini secara Parlemen kan Mendominasi ya Kan ya Dari 50% kan PKB P3 PDIP Nasdem Dan PKS Begitu kan Dengan Nyebrangnya satu partai saja Hak angket itu Tidak akan bisa running dengan mulus Gitu ya Dan Message nya Atau pesannya Jokowi Kepada Prabowo Kepada Gibran waktu itu adalah Mencoba untuk Membuka Komunikasi dengan Partai-partai politik Juga dengan tokoh-tokoh kunci Makanya besoknya Kemudian Beberapa hari Surya Palo Jokowi Sorry Prabowo Bertemu dengan SBY Dan kalau kita melihat Sebenarnya Kalau memang Pemilunya Berjalan lurus-lurus aja Gitu ya Harusnya tidak perlu Ada pengamanan Apapun Tampaknya SBY SBY akan memainkan Perang kunci Dalam angket Dia bisa juga Mempertinggi Daya tawarnya Dengan Mencoba untuk Mendukung Angket Sebab SBY itu kan Juga punya Meskipun sekarang Ada di Di istana Bersama Koalisi Indonesia Maju Dan mendukung Prabowo Gibran Tapi kan Dia 9 tahun Dia menjadi Oposisi Bersama PKS Dan bersama Siapa itu Ya berdua PKS PKS Dan Demokrat kan Tapi tiba-tiba Dia masuk Karena alasan Haya tidak jadi Wakil Presiden Yanis Kemudian Dia menyeberang Ke Prabowo Atau Koalisi Indonesia Maju Dan ini Belum Cukup Meyakinkan Rupanya Bagi istana Untuk Mengunci SBY itu Supaya tidak Menyeberang kembali Menjadi kebarisan Oposisi Pada saat-saat Yang krusial Yaitu pada saat Angket Kalau dia sampai Angketnya ikut Pada Nasdem PKB PDIB Dan P3 Serta PKS Tentu Akan merepotkan Ya Merepotkan Siapa merepotkan Istana Oleh sebab itu Prabowo langsung Datang ke Pajitan Mengunci Semacam Mengunci Membuka komunikasi Dengan SBY Supaya Tidak Tidak Macem-macem Kesehatannya Gitu Bener gak sih Ya Ini Mrah Gue dapet info juga Terkait dengan Pertemuan Surya Palo Dan Jokowi Jokowi Sudah menghitung Nextnya ini Akan terjadi apa Salah satu Yang terdekat Itu adalah Seperti yang sudah Disinggung Cica Tadi ya Mrah Soal hak angket Begitu kan Jadi Gue dapet cerita Dari Salah satu Apa namanya Petinggi Nasdem Mereka mengatakan Bahwa Kalau bisa Nasdem ini Stay sampai 20 Oktober Sampai pemerintahan Atau periode Jokowi Dan itu berarti Jangan sampai Ada angket Gitu ya Petinggi Nasdem Itu sopo Ini berakhir Begitu Dengan demikian Koalisi yang Sekarang ada Koalisi Jokowi Sekarang ini Tetap Tetap solid Gitu Sehingga ketika Ada upaya-upaya Untuk mengulirkan Hak angket Itu bisa Ditahan dengan Komposisi Suara di DPR sekarang Oke Seperti kata Cica tadi Kalau memakai Komposisi koalisi Yang hari ini Yang Pilpres 2024 Itu koalisi Indonesia Maju Atau koalisi Penyokong Prabowo Itu Masih kalah Kurang dari 50% Ini cukup Cukup mengkhawatirkan Cukup mengkhawatirkan Kalau mereka bisa Ya Kurang dari 50% Koalisi Indonesia Maju 2024 Gabungan dari Golkar Gelindra Golkar 85 Gelindra 128 Demokrat Itu 54 Itu 54 Itu masih kalah Kurang dari 50% Dibandingkan Koalisinya Koalisi perubahan Koalisi perubahan itu Ada Nasdem 59 Kemudian Ada PKS 50 PKP 59 Ya Dan nanti ditambah Kalau ada angket Ada PDIP 128 Itu sudah berapa itu Di atas 50% Dari kursi Parlemen Yang 575 kursi Apalagi nanti Grup Angket ini Itu Ditambah lagi P3 19 Jadi PDIP 28 P3 19 Kemudian Nasdem 59 PKP 58 PKS 50 50 Lebih tinggi 50% Jadi akan lolos Dan akan bisa Mengguncang istana Jadi Makanya kemudian Ada upaya-upaya Untuk menjegal angket Dengan cara Bagaimana Nasdem itu Posisinya Supaya Tetap bersama Cukupi Sampai 2024 Tanggal 20 Oktober Sebelum Perpindahan Pengekuasaan Kalau koalisinya Seperti itu Maka Nasdem Bisa di Bisa di Bisa di Blok Manuvernya Tidak menyebrang Ke Grupnya Anis Kira-kira Koalisi perubahan Tapi koalisi yang Diharapkan Koalisi yang 2019 Dimana Nasdem Menjadi Partai Penunggu Pemerintah Bersama Kolkar Gerindra Pan Ya kan Dan Ya itulah Konsolidasikan Kekuatan Dan kemudian Benar-benar Menggulirkan Hak angket Itu akan Menjadi Salah satu Bola liar Dan peluru Politik Yang Membahayakan Meskipun Kalau kita Kita anggap Bahwa Misalnya Angket Ini Untuk Memaksudkan Memang Tidak Bisa Yang Cukup Panjang Minimal Memberi Gangguan Gangguan Politik Selama 8-9 Bulan Tersisa Ini Bisa Cukup Merepotkan Bagi Konsolidasi Kekuatan Prakohon Jokowi Oke Hak Untuk Menyelidiki Kemudian Kemudian Kecurangan Kecurangan Pemerintah Goal Apakah Kemudian Menesarkan Jokowi Tadi Seperti Disebut Samarikang Atau Karena Ada Kecurangan Yang Terstruktur Sistematis Dan Masif Yang Memang Harus Untuk Di Ungkap Yang Ketiga Yang Sudah Kita Tulis Juga Ini Untuk Membatalkan Pencalonan Gibran Benar Seperti Itu Memang Banyak Jadi Memang Cita-cita Untuk Menuju Angket Sudah Sama Antara Satu Dan Tiga Dan Di Semua Partai Koalisi Sepakat Itu Tapi Tujuannya Masing-masing Masing-masing Belum Satu Apa Satu Barisan Barisan Ada Yang Tujuannya Itu Untuk Membatalkan Yang Sekarang Hasil Pemilu Dan Mengadakan Pemilu Ulang Ada Yang Mengungkap Kejurangan Saja Bahwa Pemilu Ini Secara Ini Tidak Ada Legitimasinya Yang Memang Yang Terakhir Ini Untuk Membatalkan Atau Mendisqualifikasi Gibran Yang Memang Sebenarnya Kalau Kita Lihat Secara Prosedur Kalau Etika Sudahlah Ya Tidak Perdebatkan Lagi Pencahangan Gibran Jelas Merupakan Pelanggaran Etika Baca Ajalah Majalah Tempo Atau Menonton BAP Edisi Sebelumnya Tapi Kalau Untuk Secara Formal Pun Sebenarnya Tidak Mengisyaratkan Ketika Terakhir Terakhir Enak Enak Perlu 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 Dikaji Betul Secara Matang Sebelum Kemudian Jalan Ini Penting Pun Ganjar Sudah Mengatakan Secara Publik Bahwa Perlu Ada Pengguliran Hangket Untuk Menyelidiki Berbagai Kecurangan Pelaksanaan Pemilu Yang Tersentur Sistematis Jadi Hangket Itu Sangat Berguna Untuk Membuat Keseimbangan Keseimbangan Politik Baru Atau Memperbaiki Daya tawar Yang baru Sehingga Yang kurang Daya tawarnya Menjadi Lebih tinggi Setidak Tidaknya Secara Jangka pendek Tapi Yang jauh Lebih penting Adalah Untuk Memuaskan Atau Semacam Melakukan Semacam Pendidikan Publik Bahwa Kecurangan Adalah Sebuah Kejahatan Dan Jangan Sampai Kejurangan Itu Berulang Dan Jangan Sampai Kejahatan Dalam Pemilu Itu Diwariskan Nilai-nilai Buruk Itu Ke Generasi Mendatang Tampaknya Itu Yang Paling Penting Dengan Adanya Angket Adalah Bagaimana Pesan Untuk Bangsa Ini Bahwa Jangan Lagi Ada Kecurangan Atau Ada Lagi Rekayasa Rekayasa Yang Brutal Vulgar Yang Dilakukan Oleh Regime Jokowi Untuk Memenangkan Pertarungan Demi Membela Anak Anak Yang Sendiri Menguatnya Dinasi Politik Di Jaman Jokowi Adalah Satu Kejala Yang Buruk Yang Harus Dipotong Akarnya Sejak Sekarang Oleh Karena Itu Dalam Konteks Itulah Hak Angket Itu Diperlukan Untuk Memberikan Pesan Bahwa Dinasti Politik Itu Harusnya Out Dari Demokrasi Kita Sehingga Gara Gara Politik Sayang Anak Inilah Sayang Soalnya Jokowi Kepada Anaknya Dan Membela Gibran Itulah Yang Membuat Keadaan Kita Menjadi Rumit Secara Bersama Sama Dan Kecurangan Itu Muncul Dimana Mana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di jalan Allah Ini Masjid Nam Suhada Lagi Dikunjungi Sama Ketua Hilmi Modal Awalnya Berapa Pak Yudi Pramuko 750 Rupiah 750 Rupiah Jadi Ini 500 Jutaan Barang Masya Allah Tuh Udah Pakai keramik Granit Granit Tuh Kayak marmer Masya Allah Sampai Kita Ke sini Masjid Nam Suhada Ngapa Namanya Masjid Nam Suhada Pak Yudi Kita Mendokumentasikan Perjuangan Dawahan Nama Anak Muda Pengawal Habib Rizik Syihab Masya Allah Yang Dibunuh Sama Orang Jahat Di Kilometer 50 Kilometer 50 Itu kan simbol Apa Memperjuangkan Da'wah itu Apa Kita harus memberikan Segalanya untuk Islam Kan ya Masya Allah Dan nama anak muda Itulah yang sudah memberikan Segalanya untuk Islam Masya Allah Bapak Bapak nanti Bapak nanti nama pemuda Itu ada juga Di sini Mungkin Diterahkan Mungkin Nama aja Nam Suhada Nam Suhada Nam Suhada Dipasang di sini Nam Suhada Bip Ali Apa yang dikomentarin Dari ini Semua Bip Ali Masya Allah Luar biasa Uang 700 ribu Kalau pengen Ternyata bisa Bisa Allah kirim Bisa Dengan Masya Dengan masuk Satu gang kecil Tapi Bapak ini Luar biasa Kecil Masya Allah Masya Allah Perjuangan Pak Yudi Pramuko Youtuber Sejagat Paling tua Tertua di semesta Tertua di semesta Masya Allah Tukang donat Tukang donat Tukang donat Dari paru Saya laporkan Dari lapangan ini Langsung Dari Masjid Anam Suhada Masya Allah Dalam-dalam Lihat lah Tuh Lihat tuh Masjidnya Tuh imamnya Situ Malem-malem Masya Allah Masih kurang nih Atapnya Katanya Transfer aja And in That's the way Tuh 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton